Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sampai jumpa lagi di Aprilia 78 channel Di video kali ini kita akan membahas syarat naik kereta api terbaru tanpa vaksin booster Mau tahu cara dan langkahnya simak videonya Bagi anda yang baru saja menemukan channel ini Alangkah baiknya jika anda bantu saya membangun channel ini Biar semakin berkembang dengan cara like, komen, share dan subscribe channel ini Biar saya semakin semangat membuat konten-konten tentang dunia kereta api di Indonesia Bagi yang akan melakukan perjalanan naik kereta api Salah satu syarat naik kereta api yaitu harus vaksin booster Namun bagaimana syarat naik kereta api jika belum vaksin booster Untuk mengetahuinya, berikut ini ulasannya Diketahui, dalam aturan syarat terbaru naik kereta api Anak yang berusia 6-12 tahun yang belum vaksinasi bisa naik kereta api Dengan syarat mempunyai surat keterangan belum vaksin dari puskesmas Atau fasilitas pelayanan kesehatan Atau harus ada pendampingan orang dewasa yang sudah vaksin booster Sedangkan bagi orang dewasa, syarat naik kereta api jika belum vaksin booster Yaitu menunjukkan surat keterangan kesehatan Tidak boleh vaksin dari dokter atau rumah sakit pemerintah Aturan ini sebagaimana tertulis dalam situs resmi PT. KAI Untuk lebih jelasnya, simak berikut ini syarat lengkap naik kereta api jarak jauh Yang dilansir dari berbagai sumber Pertama, syarat terbaru naik kereta api bagi usia di atas 18 tahun Bagi penumpang yang berusia di atas 18 tahun Berikut ini beberapa syarat terbaru naik kereta api yang perlu diperhatikan Wajib vaksin ketiga atau booster WNA dari perjalanan luar negeri Maka wajib vaksin kedua Tidak atau belum melakukan vaksin dengan alasan medis atau kesehatan Maka wajib memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter atau rumah sakit pemerintah Poinnya adalah jika Anda tidak atau belum vaksin booster Maka penumpang wajib memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter atau rumah sakit pemerintah Jika Anda belum atau tidak bisa melakukan vaksinasi karena alasan medis Kedua, syarat terbaru naik kereta api bagi usia 6-12 tahun Sementara bagi penumpang berusia 6-12 tahun Berikut ini beberapa syarat terbaru naik kereta api yang perlu diketahui Wajib vaksin kedua, usai melakukan perjalanan luar negeri Tak diwajibkan vaksin Tidak atau belum vaksinasi maka harus mempunyai surat keterangan Belum vaksinasi dari puskesmas atau fasilitas pelayanan medis dengan alasan tertentu Atau ada pendampingan orang tua atau orang dewasa yang sudah vaksin lengkap Atau vaksin 1, vaksin 2, dan booster 1 Jika orang tua atau pendamping belum vaksin lengkap dengan alasan kesehatan Maka perlu menunjukkan surat keterangan dokter Sesuai ketentuan prokes atau protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan Ketiga, syarat terbaru naik kereta api bagi usia 13-17 tahun Untuk penumpang yang berusia 13-17 Perhatikan beberapa syarat terbaru naik kereta api berikut ini Wajib vaksin kedua Tidak diwajibkan vaksin bagi yang berasal dari perjalanan luar negeri Tidak atau belum vaksin karena alasan medis atau kesehatan Maka wajib mempunyai surat keterangan kesehatan dokter atau rumah sakit pemerintah Keempat, syarat terbaru naik kereta api bagi usia di bawah 6 tahun Bagi penumpang yang berusia 6 tahun ke bawah tidak diwajibkan untuk vaksin Dan tidak diwajibkan menunjukkan surat hasil rapid tes antigen negatif atau RT-PCR negatif Namun, maka wajib adanya pendamping yang telah memenuhi persyaratan perjalanan Demikian ulasan mengenai syarat naik kereta api Jika belum vaksin booster yang penting untuk diketahui Semoga bermanfaat Dalam ulasan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa Poin penting buat para penumpang yang belum atau tidak vaksin booster Wajib menunjukkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah Bahwa belum melakukan atau tidak melakukan vaksinasi booster Karena alasan medis atau kesehatan Demikian video singkat tentang cara naik kereta api Tanpa menunjukkan vaksinasi booster atau peduli lindungi atau satu sehat Semoga bermanfaat Jika ada saran atau kritik silahkan tinggalkan di kolom komentar Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya